Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menyambut kedatangan para duta besar dari negara anggota Kooperation Council of the Arab State yang terdiri atas Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab. Indonesia dan Dewan Kerjasama Negara-Negara Arab Teluk atau GCC menandatangani MOU mengenai mekanisme konsultasi antara pemerintahan Republik Indonesia dan Sekretariat GCC guna mempererat kerjasama di berbagai bidang terutama ekonomi. Penandatanganan kesepakatan pembentukan mekanisme konsultasi tersebut menandai era baru kemitraan Indonesia dan negara anggota GCC yang terdiri atas Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab. Penandatanganan MOU ini merupakan lanjutan dari Letter of Intent yang telah ditandatangani pada September 2015 dan selanjutnya akan segera ditindaklanjuti dengan rencana aksi Plan of Action. Penandatanganan MOU dilakukan oleh Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dan Sekretaris Jenderal GCC Abdul Latif bin Rashid Al-Zayani di kantor Kemenlu. Penandatanganan MOU yang disaksikan oleh 6 duta besar negara Teluk ini menjadi salah satu agenda utama kunjungan kerja Sekretaris Jenderal GCC di Jakarta pada 27 hingga 30 Agustus 2019. Retno menjelaskan kedua belah pihak telah sepakat akan memulai mekanisme konsultasi skala penuh pada tahun depan. Forum ini akan menjadi wadah konsultasi Indonesia dan negara Teluk untuk membahas secara reguler berbagai perkembangan kerjasama dalam bidang ekonomi dan juga membahas perkembangan stabilitas dan keamanan. MOU ini merupakan turunan atau kelanjutan dari letter of intent yang sudah kita tanda tangani berbuah pada bulan September 2015. Dan dengan penandatanganan MOU ini kita sekarang sebenarnya sudah mempersiapkan plan of action yang kita tadi sepakat bahwa plan of action ini sudah harus diselesaikan sebelum berakhirnya tahun ini. Nah, di dalam pertemuan tadi ada 6 poin yang saya sampaikan. Pertama adalah plan of action yang kita sepakat untuk menugaskan masing-masing tim untuk menyelesaikan sebelum akhir 2019. Kemudian yang kedua, karena MOU ini adalah MOU terkait dengan konsultasi, maka saya juga usulkan dan beliau setuju bahwa tahun depan kita mulai konsultasi full flex yang pertama yang tentunya menjelang konsultasi itu harus dipersiapkan hal-hal yang sifatnya akan menjadi deliverables dari pertemuan tersebut. Kemudian yang ketiga, kita bicara mengenai masalah ekonomi. Kita mengusulkan ada baiknya, kita memiliki seperti FTA atau CEPA antara Indonesia dengan 6 negara GCC tersebut. Karena ini adalah bagus sekali dan feasibility study-nya, usulan untuk melakukan feasibility study sudah kita sampaikan kepada mereka dan secara prinsip mereka memberikan respons yang cukup baik karena memang saat ini mereka sedang melakukan negosiasi dengan beberapa negara. Jadi saya sampaikan bahwa memang kadang-kadang kalau semuanya bersamaan, mereka kesulitan untuk membagi tenaga, tapi at least kita sudah sampaikan dan responnya adalah cukup positif. Nah yang keempat adalah, saya sampaikan tahun depan, insya Allah Indonesia akan menjadi tuan rumah atau akan menginisiasi satu pertemuan yang cukup besar yang terkait dengan produk-produk hal. Dan kita minta agar di dalam persiapannya kita juga melakukan kerjasama dengan GCC dan ini juga ditanggapi secara baik. Yang kelima, kita bicara mengenai bagaimana GCC dan Indonesia bekerjasama di dalam menebarkan atau menyebarluaskan value of moderation, value of tolerance, memerangi terorisme dan radikalisme. Dan ini juga disambut dengan baik dan beliau juga berkali-kali menyampaikan hal itu. Dan isu yang keempat, yang terakhir, yang saya sampaikan adalah jangan lupa kita masih memiliki satu PR yaitu mengenai Palestina dan tidak ada cara lain bagi kita, bagi GCC dan Indonesia untuk bekerjasama, membantu saudara-saudara kita di Palestina. Dari pihak beliau, beliau menyampaikan penghargaan kepada Indonesia yang sudah berperang aktif tidak saja di dunia Muslim, di dunia Islam, tetapi juga untuk dunia. Beliau merujuk pada posisi kita di UN Security Council di G20. Beliau juga melihat bahwa politik luar negeri Indonesia itu adalah konsisten dan penuh dengan determination dan juga passion. Dan beliau mengikuti secara dekat posisi politik luar negeri Indonesia. Dan beliau juga tadi menyampaikan mengenai masalah Palestina karena stabilitas berdamaian di Timur Tengah tidak akan dapat diperoleh kalau Palestina tidak diselesaikan dengan. Delegasi Sekretariat GCC juga dijadwalkan melakukan pertemuan dengan BKPM dan Kementerian Perdagangan pada 29 Agustus 2019 untuk membahas sejumlah rencana aktivitas kerjasama untuk disepakati dalam Joint Plan of Action antara Indonesia dan GCC. Icu Branski memberitakan dari Jakarta.